10.46 Heartline Radio Fabrication, selamat sore Heartliner terakhir ini, bisa hadir lagi program BDK dari Keterperlukan untuk kesempatan sore hari ini, ada narasumber kita di studio sudah hadir, ada Bapak Yoko Prim lagi, beliau ini CEO dari YASKI yang berkenan boleh hadir, kita tanya profil beliau dan seperti apa susah hidupnya dalam kesempatan bangkit dari Keterperlukan. Untuk semua Anda yang saat ini mungkin sedang mengalami hal-hal dimana membuat Anda begitu daun atau begitu terpuruk dalam hidupan, selalu ada solusi, selalu ada jalannya, kadangkala dengan mendengarkan kisah Keterperlukan orang-orang yang sudah terlebih dulu bangkit dari Keterperlukan hidupnya, akan menginspirasi kita semua untuk bangkit dari puing-puing Keterperlukan yang sedang kita hadapi. Pak Yoko, pribadi Pak Kambar Pak Yoko. Baik, terima kasih sudah mengundang saya. Baik Pak, Pak Yoko ini sebelumnya saya ingin tanya ini nama Anda ini unik menurut saya, Yoko pribadi, ada pengertian, ada arti namanya enggak Pak, makna nama Anda dikasih orang tua? Oke, itu itu pertanyaan yang bagus sekali gitu ya. Kita ingat dulu itu orang Indonesia harus punya nama Indonesia. Saya dulu lahir pakai nama Chinese. Gitu ya. Kalau boleh tahu namanya? Ya, nama belakang saya itu Yoko. Oh, oke. Gitu, jadi orang tua saya cukup menambahkan kata ke aja di belakangnya. Oke, oke. Oke, jadi itu mirip-mirip kayak bahasa Belanda, mirip-mirip kayak bahasa orang-orang Manado gitu ya. Sedangkan Chinese name saya sebetulnya artinya Tian Yu, itu artinya adalah sahabat surgawi. Wih, keren sekali. Iya. Surgawi. Oke. Jadi sebenarnya namanya Yoko ditambah ke, biar lebih ke Indonesia gitu. Iya, supaya lebih gampang pengucapannya mungkin. Yes, oke. Bisa cerita sedikit enggak Pak Yoko, tentang perjalanan karir Pak Yoko. Saya pribadi termasuk bisa dibilang karyawannya beliau penasaran tentang kisah perjalanan karir seorang Yoko pribadi. Oke, saya dulu masih kuliah gitu ya, kuliah di IT. Terus ditawarin pekerjaan di satu perusahaan importir. Oke, dia itu adalah importir minyak wangi dan apa namanya, rasa makanan, kemudian food color juga gitu kan. Di situ saya cukup lama sih sebetulnya, karena sejak sepanjang kuliah saya di situ. Oke. Begitu kuliah selesai itu saya pindah ke bank, ke bank Bali. Nah, di sana saya jadi assistant manager, tapi kerjanya juga programming gitu. Oke, oke. Jadi, anis kuliah itu sebenarnya sudah punya posisi jadi assistant manager langsung ya Pak? Iya, dapat assistant manager di bank Bali. Nah, di sana saya bikin program, kebetulan pada saat itu sedang ada isu di bank Bali. Oke. Yaitu apa, sistem yang ada itu didiskontinue. Oke. Sehingga harus segera dibuatkan penggantinya, sistem di bank. Nah, saya, pekerjaan saya yang pertama adalah membuat sistem untuk perbankan di cabang-cabang. Wow. Oke, pada saat itu saya ingat, cabangnya ada 59 di seluruh Indonesia. Dan semua cabang itu tidak terhubung. Jadi, saya bikin sistem di sana. Ya. Begitu saya selesai, bos-bos ini melihat bahwa untuk memaintain cabang 59 dilakukan oleh seorang diri itu. Itu sangat sulit sekali. Wow. Sehingga akhirnya saya diberikan anak buah. Sepuluh orang gitu ya. Kemudian ya, berbagai urusan banyak yang dilakukan. Tapi tentunya dengan anak buah sepuluh, ya pekerjaannya ditambah lagi. Ya, pastinya. Banyak sekali. Dari cuma branch banking, kemudian ke HR, kemudian ke loan system, kemudian ke deposito, dan lain sebagainya. Wow. Banyak, banyak sekali. Ningkup kerjanya ditambah. Ya, dan meningkat banyak sampai Bank Bali dulu implementasi sistem besar yang baru. Saya masuk sebagai advisor di situ. Wow. Ya, dan saya berakhir di sana 26 tahun dengan posisi senior vice president. Wow, wow. Ya, di head development lah pada waktu itu. Cukup seti ya, 26 tahun di posisi terakhir sebagai vice president Bank Bali. Ya, senior vice president. Tentunya di Bank Permata, karena Bank Bali pada tahun 2000, 2003, itu di merger jadi Bank Permata. Bank Permata. Wow, wow, wow. Dari yang seorang, dari seorang staff assistant manager bisa dibilang seperti itu. Kemudian Bapak akhirnya jadi. Jadi sampai senior vice president. Ya, jadi seperti itu. Wah, benar-benar sebuah karir yang kau saya bilang bermula dari situ, kemudian bertahan selama 26 tahun ya. Bertahan selama 26 tahun itu benar-benar setia banget. Saya melihat ini sebuah karakter yang setia di sini. Ya, Pak Yoko ya, nggak pindah-pindah, nggak mencoba untuk apa istilahnya, mencoba loncat-loncat ke profesi yang lain. Atau mungkin sebenarnya dari assistant manager, Pak Yoko udah bisa meningkat ke manager, kemudian bisa menjadi karir akan lebih cepat kalau loncat-loncat kayak gitu. Tapi Pak Yoko milih untuk setia. Ya, sebetulnya di Bank Bali dulu saya bukan cuma di IT terus, karena tahun 96 tiba-tiba big boss saya, director saya itu pindah jadi HR director. Oke. Dan dia bawa saya untuk ikut di sana. Oke. Cuma saya dapat kebagian melakukan apa namanya, salary matching dengan berbagai perusahaan multinasional di Indonesia. Kemudian abis itu saya pindah lagi setelah cuma dikasih 3 bulan, karena memang sudah selesai proyek itu. Setelah 3 bulan saya pindah ke audit. Oke. Dan akhirnya setelah di audit, balik lagi ke sistem development di AI. Wow. Nah, tahun 2014 saya mengajukan untuk pensiun dini, karena saya pikir kalau saya tetap di situ terus, nanti begitu saya selesai, saya nggak punya apa-apa. Habis itu saya bengong. Mengajukan untuk pensiun dini karena? Karena ingin buka usaha sendiri. Oke. Ya, jadi tahun 2014 akhirnya karena proyek belum selesai, dari Bang Permata minta supaya diberpanjang setahun. Ma'am. Ya, akhirnya tahun 2015 saya mengundurkan diri beneran. Kemudian, sebetulnya di 2014 pertengahan saya mulai merintis buka toko bunga. Oh, itu berarti mulai dari tahun 2014. Jadi kurang lebih sudah ada 9 tahunan ya. Oke, wow, wow, wow. Saya penasaran profil masa kecil dari seorang Yoke pribadi seperti apa. Karena karakteristik Anda yang cukup setia selama kurang lebih 26 tahun pada sebuah perusahaan. Ada nggak masa kecil, kehidupan masa kecil Anda mempengaruhi kepribadian atau keputusan-keputusan yang Anda ambil setia selama kurang lebih 26 tahun itu nggak mudah loh Pak Yoke ya. Seperti apa masa kecil membentuk pribadi seorang Yoke pribadi? Ya, nggak aneh-aneh lah. Saya sekolah ya biasa saja. Kemudian memang saya bukan tipe orang yang hobinya main jalan-jalan gitu. Kerjaan saya dari kecil walaupun belum jaman gadget. Saya hobinya ya, apa ya, berurusan dengan barang-barang hobi. Misalnya main mobil-mobilan di rumah. Oke. Ya kan main, apa namanya, merakit pesawat terbang kecil-kecil gitu saya di rumah. Kemudian setelah jaman komputer ya tentunya cuma main game di rumah. Jadi saya teman mainnya sebetulnya nggak terlalu banyak di luar. Itu yang menyebabkan sebetulnya mungkin saya tekun duduknya di belakang meja. Dari berapa? Mungkin ya, saya nggak tahu. Dari berapa bersaudara kalau boleh tahu? Oke, saya punya kakak satu, kemudian adik dua. Kakak satu, adik dua? Ya, kata saya perempuan dia tinggal di Singapura, yang dua lagi adik saya yang jadi anak yang ketiga ya. Itu ada di Kelapa Gading dan yang kecil ada di Rawamangun sekarang. Jadi kami berempat. Oke, baik. Sekarang memilih menjadi seorang CEO perusahaan, bisa dibilang perusahaan non-profit seperti itu. Padahal sebelumnya karir Anda cukup bagus di dunia perbankan. Dan mungkin saya merasa, mungkin bahkan pensiun Anda, Anda pun nggak kerja pasti udah bisa cukup settle lah, bisa dibilang kayak gitu. Tapi Anda memilih tetap produktif untuk tetap menghasilkan dalam arti Anda masih tetap mengusahkan usaha toko bunga gitu kan. Udah sembilan tahunan kurang lebih ya, sampai sekarang Anda tetap masih produktif menjadi seorang CEO di perusahaan yang bisa dibilang non-profit. Itu bisa ke situ gimana ceritanya? Oke, setelah saya buka toko bunga sebetulnya saya cuma jagain selama kira-kira dua tahun lah, sampai toko bunga itu cukup pelancar maju. Kemudian saya kerja lagi sebetulnya di perusahaan lain. Oke, yang dimana kalau boleh disebut? Jadi penyedia sistem lah, untuk perbankan juga. Itu kan kerja, tapi kemudian tahun 2020, ya itu kan kita tahu semua musimnya COVID kan. Ya, betul, betul. Akhirnya setelah 2020 ya sudah lah, kita stop semua. Dan saya mengundurkan diri dari perusahaan itu, kerja di toko bunga aja. Oke, oke, oke. Nah, istri saya sebetulnya komplain, kalau kamu bengong, kamu udah biasa kerja terus, apa otak kamu gak beku katanya? Iya, 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 iya. Kemudian dengan berbekal itu, kemudian saya pikir, yaudah lah, daripada saya bengong di musim COVID gitu kan, selain ikut jaga toko bunga, saya belajar teologi. Oke, saya ngambil teologi online, dan ternyata selesai sampai S1, kemudian berbekal itu, ternyata dengan bekal sekolah saya sebelumnya lagi, saya dapet S3 juga, sampai di S3. Dan kemudian, ya ini rencana Tuhan juga lah, tiba-tiba saya dapat melihat satu undangan, untuk ikut ngelamar di satu perusahaan. Sebelumnya, waktu, sorry, mungkin saya agak kebaik, loncat. Sebelumnya itu, saya memang, setelah lagi kuliah gitu, ada teman yang ngajak untuk kerja lagi, seperti itu. Jadi peluang-peluang itu terus datang? Iya, waktu saya masuk ke sana, ternyata pekerjaannya jenisnya saya gak begitu suka, karena menurut saya itu akan mengganggu iman saya. Oke, oke. Jadi saya berdoa, Tuhan kalau boleh, kali ini kalau saya mau kerja lagi, saya dapat kerja yang berhubungan dengan pelayanan. Oke, oke. Jadi itu sebenarnya doa Anda ya? Iya, saya doa dulu di situ. Dan, tiba-tiba ya itu, saya menemukan satu undangan lamaran kerja, tulis manajer sebuah perusahaan multimedia, Kristen. Saya pikir, wah multimedia menarik juga, saya hobi juga itu di kerja, karena saya yang mengoperasikan semua peralatan multimedia-nya. Jadi saya lamar, ternyata waktu saya lamar itu adalah Yasky, dan posisinya adalah CEO. Ya, karena, ternyata karena memang latar belakang pekerjaan saya, waktu saya jualan sistem, itu saya sudah CTO. Oh iya, iya betul. Saya sempat baca profil Anda. Sempat CTO, sempat juga, apa namanya, Vice President. Iya. Jadi cukup punya leadership yang kuat, pengalaman leadership yang kuat untuk berada di posisi sekarang. Oke. Jadi dari sebuah panggilan, dari sebuah panggilan, doa, didoakan terlebih dahulu, kira-kira Tuhan mau bawa kemana? Nah, kalau bisa, dalam bentuk bekerja, tapi mengabdikan diri dalam bentuk pelayanan kepada Tuhan. Iya, betul. Tidak duga sih, karena Yasky itu saya kenal dari saya masih kecil, dan bagi saya itu adalah satu anugerah yang luar biasa buat saya. Kira-kira di penghujung umur-umur saya untuk berkarir, tiba-tiba dapat pekerjaan yang melayani Tuhan, itu adalah satu hal yang sungguh luar biasa. Wow, wow, wow. Pasti Anda bertanya-tanya ya, pertanyaannya yang orang duduk pada program ini, pasti saya akan bertanya. Pernah nggak dalam perjalanan kehidupan Pak Yoke, maaf udah 50? 58. 58 tahun, Anda merasa begitu terpuruk dengan situasi, mungkin ada sesuatu yang terjadi yang membuat Anda terperosek begitu dalam, dalam arti, kok bisa gini gitu. Dan Anda merasa sulit mencari jalan keluar sampai menemukan titik kayaknya, gue nggak ada jalan lain, nggak ada jalan terbuka untuk menyelesaikan masalah itu. Ditahan dulu, hardliner, kita akan dengar gimana titik di mana Pak Yoke dalam perjalanan hidupnya sampai dia menjadi seorang CEO di Yasky pada saat ini. Dia menemukan situasi di mana dia down, dia putus asa, mungkin juga nggak tahu jalannya mau kemana, akhirnya dia punya titik baliknya. Kita akan dengarkan sesudah yang berikut. 100.6 Heartline Radio Your Family Station, terima kasih untuk Anda yang baru bergabung. Dan Anda yang dari tadi bergabung, kita di program BDK Bangkit dari Keterpurukan. Dan ada versi Anda di sini dan namu saya ada Bapak Yoke pribadi yang sekitar 26 tahun berprofesi sebagai saya bilang berkejemung di dunia perbankan ya. Bahkan menjadi terakhir Vice President ya Pak Yoke ya. Ya Senior Vice President. Senior Vice President selama kurang lebih 26 tahun di dunia perbankan. Kemudian beliau menjadi juga CTO ya. Saya jadi penasaran nih, cukup awal ada CEO, ada CTO bedanya apa tuh Pak? CTO itu Chief Technology Officer. Keren sekali ya. Jadi kepala bagian teknologi ya bisa dibilang seperti itu. Sekarang CEO. Tadi sebelum kita break, saya sempat tanya ke beliau ya. Pernah nggak mengalami situasi dalam perjalanan karir, kehidupan berkeluarga? Pak Yoke ini mengalami titik dimana dia down banget, dia terpuruk banget sampai mungkin dia hampir putus asa seperti itu Pak Yoke mungkin bisa cerita. Oke terima kasih. Ini pertanyaan yang sungguh mengingatkan saya kembali dengan apa yang terjadi. Tapi sebetulnya ini adalah satu pengajaran yang Tuhan berikan buat saya gitu ya. Ini dimulai dengan adanya anak saya yang sakit. Waktu itu dia sudah SMA kelas 3 mau ujian. Kemudian tiba-tiba dia punya sakit, infeksi saluran kencing. Infeksi, yang cewek apa cowok? Yang cewek. Infeksi saluran kencing, kemudian saya bawa ke dokter pasti. Dikasih obat, dikasih antibiotik. Suruh balik lagi, waktu kembali ternyata masih, tapi memang sudah menurun tapi kurang cepat menurut dokternya. Jadi dia tambahin dosisnya dengan obat lain. Ternyata gara-gara itu anak saya kena satu sindrom. Apa itu namanya? Yang namanya Heno-Kurpura Sindrom. Heno-Kurpura Sindrom. Itu satu berbanding satu juta kejadiannya. Jadi, dengan gitu saya pikir, oh yaudah ini alergi. Karena dosis obat yang berlebih? Kemungkinan karena alergi terhadap obat itu. Kemudian saya pikir alergi kan maksudnya gampang diobati. Ternyata kalau dia berjalan, pembuluh darah di kakinya dari pinggang sampai ke telapak kaki itu pecah-pecah. Dan banyak pulau-pulau darah gitu di bawah kulitnya. Nggak sakit, nggak gatel. Tetapi itu berbahaya. Saya bawa ke dokter dong. Saya cari dokter yang paling hebat lah yang saya tahu di Indonesia. Dan saya sempat keluar dana cukup besar. Waktu itu Anda ada di posisi karir senior vice president? Iya, posisi itu. Dan saya bawa ke dokter berkali-kali. Obatnya dokter ini bilang, wah ini nggak ada obatnya. Jadi kita kasih steroid aja, mudah-mudahan kuat. Kemudian dia panggil mahasiswanya dia. Waktu kami dipanggil balik, tahu-tahu mahasiswa sudah ada di ruangan dokter itu. Dia kasih tahu, coba kalian lihat ini sakit apa. Belum tentu kalian seumur hidup ngelihat. Jadi kayak objek percobaan gitu ya Pak? Dan saya marah sekali pada saat itu sebetulnya. Tapi ya sudah, sudah terlanjur begitu. Terus saya selesai, saya keluar. Akhirnya berjalan sampai sebulan tidak ada perubahan. Dan saya sangat ketakutan karena anak ini jadi nggak bisa berjalan. Kalau dia berjalan, itu pecahan darahnya di kaki bertambah banyak. Kutus asa juga saat itu. Dan tentunya sebagai orang yang dikenal sebagai dulu pengurus pemudan, kerja segala macam. Ya saya berdoa kan, berdoa, berdoa, berdoa. Tapi sampai sebulan nggak ada jalan keluar. Dan anak di posisi di kursi roda? Betul, dan nggak bisa ujian, nggak bisa sekolah. Sempat saya suruh ke sekolah, didorong-dorong sama teman-teman yang di kursi roda. Dua SMA, dua SMA? Tiga SMA. Saya pikir, waduh ini anak ini kelihatannya nggak bisa lulus nih jadinya nih. Gara-gara begini. Udah, terus begitu. Makin lama, sebetulnya kami makin lelah. Dan juga frustrasi sebenarnya, saya dan istri saya. Karena terus mengusahakan kesembuhan. Ya, karena berusaha terus kesembuhan, tapi nggak ada jalan keluar kelihatannya gitu kan. Nah, pada satu malam, itu saya pulang dari makan malam lah di pasar. Tiba-tiba di hati saya ada suara, lihat ke kiri. Gitu kan, di pasar. Itu dalam keadaan udah terpuruk sekali. Saya nggak tahu apa lagi yang mesti saya lakukan gitu kan. Di pasar. Saya lihat ke kiri ada satu apotik. Kemudian saya masuk ke apotik itu. Terus dalam hati juga minta supaya dokter yang ada di situ. Obatin anak saya, malam ini. Iya. Oh yaudah, saya datang ke situ. Karena jarang sekali lah saya dengar suara yang begitu. Jadi, saya pikir ini luar biasa gitu kan, saya datang ke sana. Suaranya kayak di hati gitu ya? Di hati. Kemudian saya minta. Ternyata, yang saya temuin itu dokter umum. Dia bilang, yang kerja bukan saya. Saya nggak ngerti pengobatan itu. Coba bicara sama suami dia. Saya bicara sama suaminya. Ternyata cukup muda. Dan dia ngaku dia sinsi. Oh. Waduh, saya pikir saya nggak pernah berurusan dengan sinsi. Di pasar lagi. Tempat saya makan malam. Pengobatan tradisional jadinya ya Pak. Saya waktu itu cukup garu-garu kepala juga. Ini gimana ya? Ini bener nggak gitu kan? Masuk logika nggak gitu ya? Terus saya minta dia untuk bantu. Ternyata dia bilang gini, sorry ya. Kami sudah tutup. Ini udah jam 8 lebih. Loh, Bapak mesti ikut sama saya. Karena suara hati saya mengatakan begitu. Bapak ikut sekarang ke rumah. Nggak bisa. Bawa anaknya ke sini, saya tungguin deh. Nggak bisa Pak. Kalau saya bawa anak itu ke situ. Nggak bisa jalan. Itu bercak-bercaknya akan tambah banyak. Terus sebentar deh. Saya udah tutup sebenarnya. Dia agak kesel juga. Jadi Pak Yoke setengah maksain dia untuk datang ke rumah. Dia bicara sama istrinya. Kemudian yaudah lah saya ikut. Pakai apa nih? Pakai mobil saya aja. Saya bilang itu. Terus kami pergi ke rumah. Karena nggak terlalu jauh. Kira-kira cuma 1 kilo. Sampai di rumah. Kami lihat. Dokter itu melihat anak saya. Waduh ini. Ini udah berapa lama? Ini berbahaya sekali. Itu memang pada saat itu sudah berapa lama? Dalam proses pengobatan? Sudah 1,5 bulan lah kira-kira. Saya pengeluaran juga udah cukup banyak. Kemudian. Dok. Si. Sin saya itu bilang. Ayo deh ikut saya ke toko lagi. Ambil obat. Ambil obat. Gitu kan. Ambil obat. Terus dibuatin. Dia kasih. Minum ini tiga hari baik. Sebagai. Apa namanya. Seorang yang pendidikan. Cukup logis. Ya saya hidup dalam teknologi. Ketemu sin saya ini saya udah males. Tau-tau dia kasih seramuan. Bentuknya kayak sampah. Oke. Gitu kan. Tetapi sekali lagi saya menguatkan diri. Saya ngomong sama istri saya. Udah lah. Ini dari suara hati. Jadi saya ikut ajar. Ya. Saya terima. Bayar berapa? 80 ribu. Wow. Saya bawa pulang. Saya suruh minum anak saya. Eh ternyata waktu anak saya minum. Dia bilang. Papi tadi tuh aku berdoa. Sama Tuhan. Tuhan kalau memang sudah waktunya bagi aku untuk kembali. Kepada aku. Persiapkan hatiku. Katanya gitu. Tapi kalau enggak Tuhan. Saya mau di ulang tahun saya yang ke-17. Saya berdiri di depan. Wow. Wah itu kaget saya waktu dia bilang itu. Memang betul. Kami sudah siapkan dia pesta ulang tahun ke-17. Dari sejak tiga bulan sebelumnya. Sebelum sakit itu. Iya. Dan sudah saya bayar juga. Sudah siap pakai. Tapi saya pikir pas itu lewat. Iya. Dan ternyata anak saya doa begitu. Dan ada suara di hati. Yaudah saya bilang kalau gitu kamu minum. Ini dibilang tiga hari kan. Kalau tiga hari kamu selesai minum. Dan betul baik. Dua hari lagi kamu baru ulang tahun. Jalan berarti tepat pada tanggal itu. Wow. Dia minum. Setiap hari. Ini baunya kayak sampah kayak got. Minum. Iya. Ya. Tiga hari dia minum. Minum pertama enggak ada apa-apa. Minum kedua enggak ada apa-apa. Ketiga enggak ada perubahan. Keempat enggak ada perubahan. Hari ketiga. Kelima. Keenam. Sudah. Itu terakhir udah enggak bisa minum lagi. Udah habis. Tidur. Besok pagi-pagi. Kakinya bersih. Wow. Itu adalah satu mujizat yang buat saya sangat luar biasa. Dan mengejutkan sekali. Karena hal itu tuh enggak pernah kepikir. Ya. Dan betul pada waktu dia ulang tahun ke-17. Iya. Dia berdiri di depan. Dan dia bisa bersaksi kepada teman-temannya. Kepada guru-gurunya. Kepada saudara-saudara saya. Karena yang datang pada saat itu cukup banyak. Saya lihat pada waktu itu saya sungguh ada satu penyesalan. Kenapa saya meragukan Tuhan pada waktu itu. Iya. Ya. Dan itu yang menyebabkan saya sungguh. Ya. Sedih. Sorry. Ini memang bahwa emosi. Betul. Ya. Tapi akhirnya anak saya sembuh baik 100%. Dia bisa sekolah. Dia bisa ujian. Dan dia bisa melanjutkan kuliahnya. Wow. Ini anak yang sekarang di Singapura atau Kelapa Gading, Mbak? Bukan. Saya enggak punya anak di Singapura. Anak saya di Gading Serpong. Oh iya. Sekarang. Ya. Sudah menikah juga. Oke. Dan sehat bu, Gar? Sehat. Iya. Ya. Wow. Itu satu kejadian yang sebetulnya kalau kita lihat, kenapa peristiwa ini menjadi sangat penting. Bukan saja karena mujizatnya. Tapi itu juga sebetulnya yang membuat saya selalu, apa namanya, teringat betapa Tuhan itu mengasihi saya. Sehingga saya kalau kerja, saya pun enggak berani mengambil kerjaan yang seperti yang ditawarkan. Iya. Kalau mau tahu kerjaan yang ditawarkan ke saya waktu itu adalah kerjaan yang gajinya enggak terbatas. Dia bilang sama saya, saya bukain rekening, kamu pakai saja apa yang ada di situ. Rumah, boleh pilih, saya punya banyak. Dia bilang gitu. Tapi karena saya tahu jenis pekerjaannya, jadi saya menolak. Tapi ternyata dengan peristiwa itu makanya saya juga bisa berdoa Tuhan kalau boleh saya bekerja dalam bentuk pelayanan. Sempat terguncang enggak waktu kejadian itu terjadi kurang lebih satu bulan lebih? Pak Yoko terus mengusahakan pengobatan anak yang pada saat itu ketika dia berjalan, dia makin sakit. Makin pecah pembuluh darahnya. Sempat terguncang enggak iman? Ini Tuhan sayang enggak saya gitu? Atau Tuhan kenapa hal ini bisa terjadi? Yang jadi masalah itu, yang kesalahan yang membuat saya sangat menyesal itu saya jadi mempertanyakan Tuhan. Tuhan apakah engkau memang benar-benar mengasihi aku apa enggak? Karena gini sih ceritanya. Sebetulnya saya mengalami mujizat itu bukan sekali itu aja. Sebelumnya juga pernah. Karena istri saya itu punya gondok yang bisa sembuh total juga. Padahal besok operasi. Pada hari operasi kita kembali ke rumah sakit tuh gondoknya hilang gitu. Itu satu peristiwa yang luar biasa. Sehingga sebelum anak sakit. Lama sekali. Bahkan sebelum anak saya lahir. Iya. Gitu ya. Nah tapi peristiwa ini sungguh mengguncang saya karena makan waktu yang cukup lama. Itu kan cukup satu setelah bulan. Tapi itu justru mengasah saya untuk bisa mempercayai dan belajar untuk bersabar. Kapan Tuhan akan memberikan pengajaran. Dan itu sebetulnya mendewasakan saya. Untuk senang jasa berharap dan bersandar pada dia. Kalau tidak ada cerita begitu mungkin saya pandang enteng itu. Apa namanya semua muncul yang saya alami. Dan mungkin bisa jadi kerjaan yang menawarkan kenikmatan hidup yang luar biasa itu diambil. Bisa jadi. Iya. Jadi memang rencana Tuhan luar biasa buat saya pada saat. Jadi peristiwa yang membuat terpuruk itu belum tentu membuat kita jadi hancur. Gitu kan. Kalau kita ada di dalam Tuhan. Pasti Tuhan ada rencana yang indah untuk membentuk seseorang. Iya. Wow. 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 Dari yang tadinya. Putri. Mungkin putri satu-satunya itu ya Pak. Iya. Putri satunya. Karena anak saya satu laki satu perempuan. Oh iya. Satu laki satu perempuan. Tadi saya salah dengar. Berarti saya pikir tiga. Satu laki satu perempuan. Putri kesayangannya. Gak bisa berjalan. Setiap kali berjalan. Apa namanya. Pemburu darahnya ada yang pecah. 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 Dan bisa beresiko pada kemungkinan terburuk adalah lumpuh seumur hidup. Kematian malah. Bahkan bisa ke kematian. Karena pecah pembuluh darah. Wow. Oke. Kita akan gali lebih dalam. Bagaimana akhirnya titik. Dimana akhirnya Pak Yoke bisa menemukan kembali iman dan pengharapan beliau. Di dalam Tuhan. Bahkan makin teguh. Memilih pilihan yang terbaik. Yang tepat. Bukan pada dunia. Tapi pilihannya kepada Tuhan. Sesudah kita simak yang berikut. Heartline Radio Your Family Station masih di program kita BDK. Hadir setiap hari. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Di jam 5 sore. Dalam rangkaian program cemilan sore. Dan kali ini versi anak sedang bersama dengan Bapak Yoke pribadi. CEO dari YASKI. Yang tadinya selama kurang lebih 26 tahun menjadi senior vice president. Merangkak dari seorang assistant manager ya Pak Yoke. Di awal karirnya beliau menjadi seorang assistant manager. Kemudian di akhir karir di dunia perbankan. Beliau menjadi seorang senior vice president. Dan bisa dibilang punya karir yang cukup gemilang ya. Selama kurang lebih 26 tahun. Terpukul dengan sakit dari seorang putri. Di usia hampir 17 tahun. Beliau menderita sebuah penyakit. Yang saya bilang penyakit langka ya. Tadi disebut apa tuh namanya Pak? Heno Purpura Syndrome. Heno Purpura Syndrome. Dimana beliau putrinya setiap kali berjalan. Ya. Pecah pembuluh darah di kaki. Yang bisa mengakibatkan kematian. Tapi mujizat Tuhan bisa terjadi. Ya. Anak atau putrinya ini bisa sembuh. Dengan cara yang gak masuk logika. Dimana Pak Yoke ini seorang yang sangat logis berpikir. Malah disuruh masuk ke toko obat. Ya. Bisa dibilang apotik. Dan ternyata yang diminum adalah sesudah habis puluhan juta rupiah. Di tahun berapa itu kejadiannya Pak? Itu berarti tahun sebentar. Anak saya umur 17 lahir 93. Oh. Jadi berapa ya Pak? Saya lupa tahun berapa. Iya. Sekitaran bisa dibilang. 2012 kali ya. 12. 2012. 2012 ya. Oke. Nah di titik itu perasaan putus asa Pak Yoke seperti di bawah pada pengharapan kepada Tuhan. Ingat melihat di depan mata kuasa Tuhan berlaku. Dari obat yang baunya sampah. Kita gak mau expose siapa sinsenya atau obatnya. Tapi bagaimana kuasa Tuhan berlaku bisa bicara di hati seorang Pak Yoke kemudian disuruh nengok ke kiri bawa obatnya anak habis berdoa untuk minta kesembuhan ya. Kayaknya semua sinkron bahwa bukan logis yang sedang bekerja atau bukan planning manusia. Tapi Tuhan sedang beracara dalam kehidupan pribadi Pak Yoke. Waktu itu sesudah Pak Yoke menyadari bahwa ini bukan rencana saya atau ada maksud Tuhan lewat semua ini. Di titik mana ketika kesembuhan itu sudah terjadi atau seperti apa Pak Yoke? Oke. Sebetulnya kalau misalnya kesembuhannya lewat doa sekali terus sembuh gitu. Keliatannya lebih gampang gitu Pak. Tetapi itu gak membentuk saya rupanya. Tetapi kalau dengan apa namanya dengan ujian yang satu setengah bulan itu kan dalam keadaan yang saya tidak bisa berpegang kemana-mana itu kan sehingga saya harus 100% bersandar hanya kepada Tuhan saja. Itu yang membuat saya semakin yakin bahwa saya harus melayani dia. Jadi pekerjaan yang menawarkan uang besar. Kalau pekerjaannya jenisnya justru merusak kehidupan saya dalam Tuhan, saya harus tolak. Dan saya minta Tuhan kasih saya pekerjaan yang di dalam engkau dan ternyata memang sebetulnya Tuhan sudah siapkan buat saya. Itu luar biasa. Waktu saya ngelamar ke Yasky, itu menurut Ibu Yudi sudah ada 40 pelamar. Dan dia mau tutup sudah. Tahu-tahu ada masuk satu dari Hayah. Dan rupanya itulah yang diterima. Yang mengetahkan hati Yudi. Waktu itu Pak Yoko sempat cerita enggak cerita ini? Kenapa mau masuk sini? Pasti ada pertanyaan seperti ini. Kenapa terpanggil untuk melamar di sini? Sempat diceritakan? Enggak ya, itu saja. Karena pekerjaan yang di luar Tuhan yang sekular itu terlalu manis gitu. Dan itu menghancurkan saya. Sehingga saya enggak mau kerja itu. Dan begitu ada kesempatannya cuma sekali. Ya, kesempatan untuk bekerja di bidang pelayanan Kristen. Berasa enggak Pak kalau ini sebenarnya calling? Panggilan dari Tuhan untuk terjun di ladang Tuhan? Ya, itu yang saya pikir. Jadi, terus terang aja dulu saya sempat ingin juga sih mempertanyakan sebetulnya. Tuhan kenapa sih enggak bikin saya gampang aja tuh sama-sama sembuh. Tapi rencana Tuhan itu memang luar biasa ya. Saya tadi pagi baru belajar tentang, apa namanya, tukang periuk dan tanah yang dibentuk, penjunan kan. Dan itu menurut saya adalah satu hal yang penting sih buat kita ingat. Bahwa Tuhan itu punya rencana gitu. Membentuk kita itu bukan seperti yang kita mau. Tapi membentuk kita itu seperti yang Tuhan rencanakan. Sehingga perjalanan hidup kita itu akhirnya hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dan itu menjadi satu ucapan syukur yang luar biasa. Dan kedekatan saya sama Tuhan semakin gelas. Mungkin enggak Pak, karena mungkin Tuhan ngelihat karir seorang Yoko pribadi ini terlalu meroket dan terlalu nyaman. Mungkin Anda terlalu ada di zona nyaman di mana semua serba aman itu titik di mana Tuhan nguji Pak Yoko. Ya, saya kira sebegitu sih. Saya kira begitu. Ujiannya. Saya bersyukur bahwa ujian itu akhirnya saya lulus gitu. Bersama dengan istri tentunya. Pada saat itu ngomongin istri. Ngomongin istri. Yang membuat Pak Yoko kuat gitu. Diuji bahwa anak tiap kali jalan pecah pembulu daranya. Yang membuat Pak Yoko tetap kuat kan. Pasti dua-duanya hampir putus asap. Kita enggak tahu mau kemana. Ini taruhannya nyawa anak. Taruhannya yang membuat Pak Yoko kuat. Yang tetap-tetap bersander sama Tuhan. Tetap doa. Tetap nyari. Tetap percaya ada jalannya. Itu apa Pak? Ya. Bingung juga sih kalau ditanya begitu. Karena yang paling penting adalah gini sih. Istri saya sebetulnya curiga ada kesalahan apa yang kita buat. Sehingga kita mendapat hukuman seperti itu. Atau kesalahan apa yang didapat dari anak saya. Tetapi dalam perjalanannya ternyata sebetulnya seperti yang kita baca di Alkitab juga tentang seorang yang buta sejak lahir. Tetapi akhirnya bisa melihat. Bukan kesalahan orang tuanya atau kesalahan dia. Betul. Ini kesalahan siapa ya? Tapi Tuhan bilang ini adalah untuk memuliakan namanya. Dan bagi saya peristiwa ini adalah peristiwa yang dimana kami harus memuliakan nama Tuhan. Dan ini adalah momen dimana Pak Yoko menceritakan hal itu. Iya. Wow. Padahal banyak pilihan loh hardliner. Kalau kita sempat ngobrol dari off air tadi bahwa ada banyak pilihan pekerjaan yang gajinya jauh di atas apa yang menjadi job atau pekerjaan Pak Yoko sekarang. Tapi yang dipilih adalah melayani Tuhan. Atau mengabdikan hidupnya untuk orang banyak. Karena perusahaan non-profit ceritanya nih Pak Yoko pasti gajinya jauh di bawah yang biasa diterima sebelumnya. Iya kan? Akhirnya Pak Yoko bisa jauh dari pekerjaan yang akan membawa Pak Yoko pada cinta akan uang. Pada kehidupan yang terlalu duniawi. Sedikit saya mau koreksi. Saya agak kurang nyaman dengar yang saya pilih gitu. Seolah-olah saya gampang banget milih-milih gitu kan. Oke oke. Jadi menurut saya sebetulnya pekerjaan ini yang milihkan Tuhan buat saya. Baik. Bukan saya yang milih dan dia yang menyediakan. Karena rasa-rasanya gak gampang juga sih kalau kita apa? Nyari sendiri. Pilih gitu ya. Iya kita pilih sendiri. Karena posisi dan kemudian juga saingan pada waktu melamar juga bukan hal yang mudah. Saya jadi ingat ada ayat di Bible juga bilang gini ya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan untuk kita kerjakan. Jadi sebenarnya bukan kita. Kita yang milih tapi Tuhan yang milih kita ya Pak. Betul. Wow. Apalagi yang kita terjun adalah sebuah ladang pekerjaan yang manfaatnya itu untuk orang lain. Bukan untuk diri kita. Manfaatnya itu untuk orang banyak. Bukan hanya buat keluarga kita. Oke. Sekarang Pak Yoko memilih untuk udah 9 tahun sih sebenarnya ya Pak. Senang bunga atau isri yang senang bunga sampai punya usaha toko bunga. Coba bisa cerita sedikit aja Pak. Jadi gini sih tahun 92 itu istri saya kan di rumah saja. Anak-anak juga sudah mulai bertumbuh. Sebelumnya maaf karir juga. Sebelumnya dia kerja juga di satu perusahaan jarum suntik gitu kayaknya yang produsernya. Tetapi saya minta berhenti karena anak saya udah masih kecil dan harus dipelihara. Tapi abis itu setelah anak saya mulai besar gitu dia bingung juga di rumah mau ngapain. Kemudian saya lesin dia rangka bunga karena dia minta sendiri sebetulnya. Dan les itu cukup mahal. Sampai selesai. Dan saya bilang kamu udah keluar duit cukup banyak. Kita buka toko bunga yuk. Nah tahun 94 kami buka dan berjalan luar biasa sih sebetulnya. Dan kami banyak bank-bank gitu kan dulu. Tapi karena tahun 98 ada peristiwa besar. Sehingga semua berhenti gak ada yang belanja bunga lagi ya akhirnya kita tutup juga toko nya. Tapi waktu saya mau berhenti lagi dari bank gitu kan. Ya saya pikir usaha apa ya yang paling gampang bunga. Itu sih sebenarnya yang dipilih. Oke baik ya wow. Inspiring sekali cerita seorang Pak Yoko ya. Oke. Sampai saat ini apa yang menjadi impian Pak Yoko yang membuat Pak Yoko masih terus bergerak. Masih terus produktif. Masih ada yang harus dikejar nih. Ada yang harus diselesaikan. Sebenarnya satu sih. Saya punya istri yang begitu cinta Tuhan. Dan dia mengasih saya. Dia yang ngedorong saya. Jangan sampai kamu berhenti. Beraktifitas. Karena nanti kepala kamu beku. Gitu kan. Itu salah satu hal yang selalu saya pegang. Dan itu yang mendorong saya untuk waktu itu berusaha untuk mencari pekerjaan. Ya. Jadi lamaran dari Yasky masuk itu juga. Saya masukkan justru karena dorongan itu sih sebetulnya. Jadi betul-betul istri saya juga dipakai Tuhan. Dan saya juga diberikan kesempatan oleh Tuhan. Wow. Pesan Pak Yoko nih. Bagian akhir mungkin. Sekali lagi satu hal. Kesempatan. Ya. Yang diberikan oleh Tuhan. Itu jangan disiasiakan. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Harus dimanfaatkan dengan penutang jawab. Dimanapun kita di Tuhan tahu. Ya. Pasti di saat ini ada hardliner yang mungkin sedang putus asa. Kita gak pernah tahu karena down-nya karena apa. Atau mau putus asanya karena apa. Hilang pengharapannya. Hilang pengharapannya karena apa. Mungkin Pak Yoko bisa berbagi. Untuk memotivasi teman-teman atau pendengar yang saat ini. Yang lagi menyemak program bangkit dari keterpurukan. Bahwa optimis. Ada jalan yang selama kita gak mengambil jalan pendek. Atau tidak berputus asa masih terus berpengharapan. Kita adalah darah dan daging selama masih tinggal di dunia. Pencobaan itu senantiasa datang. Dan kadang-kadang juga bentuknya ujian. Jangan pernah menyerah untuk tetap setia kepada Tuhan. Itu adalah satu kunci yang paling penting. Dan kita harus memastikan bahwa apa yang kita lalui itu tidak melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan tahu porsi yang kita bisa tangguh. Dan hasil akhir daripada setiap ujian maupun pencobaan. Itu adalah indah pada waktunya. Jadi jangan pernah menyerah. Tetap setia. Dan perhatikan bahwa Tuhan itu baik. Dan dia punya rencana yang indah bagi hidup kita. Baik. Tuhan punya rencana yang indah. Apapun situasinya. Apapun yang sedang anda alami saat ini. Percaya ada titik dimana kita menemukan jalan keluar yang terbaik. Kita menemukan apa maksud Tuhan. Dibalik ketidakmengertian kita. Seperti yang Pak Yoko alami mungkin bingung kenapa harus terjadi. Ya benar gak Tuhan mengasihi saya. Tapi dia membuktikan bahwa selama pengharapan kita Tauru pada tempat yang tepat. Pada Tuhan. Kita akan menemukan bahwa apa yang diperbuatnya ini. Untuk kebaikan kita. Untuk rencananya digenapi dalam kehidupan kita. Dari seorang yang mengejar karir dalam istilahnya nyaman dengan dunia. Mungkin dia bisa memilih karir yang lebih baik, lebih menguntungkan, lebih nyaman. Tapi yang dipilih oleh seorang Yoko pribadi adalah mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Karena ada sebuah proses kehidupan yang membawanya untuk ada di titik saat ini. Terima kasih sekali Pak Yoko pribadi sudah ada di studio. Memberi inspirasi bagi kita semua. Dan juga Heartliner yang sudah mendengarkan. Saya yakin setiap kita diberkati. Dan mendapatkan insight yang positif sekali. Untuk bangkit dari keterpurukan. Bahkan mungkin di antara Anda mungkin gak lagi terpuruk. Tapi suatu saat terpuruk. Ingat ada jalannya. Selama kita tidak berputus asa. Dan selalu berharap pada Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Yoko. Semoga Tuhan pakai Pak Yoko lebih lagi. Di Yasky ataupun dimanapun Tuhan bawa Pak Yoko. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Heartliner untuk kebersamaannya dalam program BDK. Program ini hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Semoga bisa terus menginspirasi Anda semua. Terima kasih kebersamaannya. Keep on growing and never give up.